Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes Penikmat sepak bola tanah air tentu sudah tidak asing lagi Dengan sasak Ilija Spassojovic, pesepak bola yang biasa di Sapa Spasso ini Baru saja mengantarkan Bali United menjuarai Liga 1 dua kali berturut-turut Dan berhasil keluar sebagai top scorer Liga 1 Dengan torehan 23 gol dan 4 asis Julukan sebagai predator handal pun kini layak disematkan kepada bomber Bali United tersebut Penampilannya yang gemilang saat ini Siapa sangka 3 tahun yang lalu Spasso harus menelan pil pahit kehidupan Lantaran ditinggal oleh sang istri tercinta untuk selama-lamanya Bahkan konon kabarnya sang istri inilah yang menjadi alasan Spasso untuk menjalani naturalisasi Nah kali ini 90 Minutes akan mengajak kalian semua mengulas secara lengkap Kisah cinta penyerang naturalisasi Ilija Spassojovic So let's check this out Penyerang andalan Bali United yaitu Ilija Spassojovic Merupakan pria kelahiran Montenegro yang saat ini berkewarga negaraan Indonesia Ilija Spassojovic yang kerap disapa Spasso menjadi pemain utama Bali United di setiap pertandingannya Nah sebelum bermain bersama Bali United Ilija Spassojovic pernah malang melintang di beberapa klub di Liga Eropa Perjalanan karir Ilija Spassojovic di Indonesia dimulai dari tahun 2011 Kala itu Ilija Spassojovic bergabung dengan klub Bali Devata Hanya bermain satu musim bersama Bali Devata Spasso berpindah klub Dan bergabung dengan PSM Makassar pada akhir tahun 2011 Ilija Spassojovic saat bermain di pentas Liga 1 Indonesia Sering sekali bergontak ganti klub Dia tercatat pernah bermain untuk Mitra Kukar, Persisamputra Samarinda hingga Persib Bandung Ilija Spassojovic juga tercatat pernah membela Melaka United Yang merupakan salah satu tim di Liga Malaysia Spasso bergabung bersama Melaka United pada awal tahun 2016 lalu Hanya bermain satu musim di Liga Malaysia Ilija Spassojovic Akhirnya pulang ke Indonesia dengan memperkuat Bayangkara FC di Liga 1 Berseragam Bayangkara FC Ilija Spassojovic berhasil membawa klub tersebut menjadi juara Liga 1 di tahun 2017 Restasinya bersama Bayangkara FC ternyata tidak membuatnya bertahan di klub tersebut Ilija Spassojovic memilih untuk berpindah klub dan bermain bersama Bali United Ilija Spassojovic bergabung bersama Bali United pada tanggal 13 Desember 2017 Kesuksesan bersama Bayangkara FC kemudian ditularkan di tim Bali United Spasso berhasil membawa Bali United menjadi juara Liga 1 musim 2019 dan Liga 1 musim 2021-2022 Ya kan? Ia mampu menjadi top skor di musim itu Wah, makin gacor aja nih Spasso Kehilangan cita sejati untuk selama-lamanya lantas tidak menjadikan Spasso terpuruk dengan keadaan Leli Arief Spassojovic sang istri harus meninggalkan Spasso selamanya pada 20 November 2019 silam disebabkan sakit infeksi paru-paru Leli menyerah dari perjuangannya melawan penyakit tersebut di rumah sakit Siloam, Bali Buat Spasso, Leli memang cinta abadinya Ia menunjukkan Leli adalah separuh nalvasnya Terbukti dari banyaknya foto Leli dan anak-anaknya di Instagram pilihnya Spasso dan Leli bertemu pada 2013 di Makassar Leli yang orang asli bugis mengenali Spasso saat masih memperkuat PSM Makassar Tak butuh waktu lama Spasso dan Leli mengikirarkan janji sesi pernikahan pada tahun yang sama Nah dari pernikahan itu Spasso dan Leli dianugerahi dua orang anak Yaitu Dragan Spassojovic dan Irina Spassojovic Tade meragukan cinta Spasso kepada sang istri Dia rela menjadi warga negara Indonesia WNI dan menanggalkan statusnya sebagai orang Montenegro Pemain 32 tahun itu resmi menjadi WNI pada tahun 2017 lalu Nah sebelum manfaat, Ilija sempat mengunggah sebuah foto dirinya bersama sang istri Dan menuliskan pesan manis untuknya Falling the love, my love story is not like a fair tale, but is my favorite story ever Ada drama, horror, komedi, kartun, semua jadi satu cerita Tulis Lady Spassojovic di Instagram pada tanggal 12 Agustus tahun 2019 Yup, tulisan tersebut mengatakan jika Leli sangat mencintai Spasso Kemudian ia menambahkan jika kisah cintanya dengan Ilija mungkin tidak seperti cerita dongeng Namun, menjadi cerita cinta favoritnya sepanjang masa Dalam hubungan asmaranya dengan Spasso, semua momen dari pertengkaran dan saling menghibur satu sama lain terjadi Tapi, momen kasih sayang diantara Leli dan Spasso selalu ada di antara mereka Ya, hati Spasso begitu tersayat ketika itu Putri kecilnya Irina tidak henti-hentinya menangisi kepergian Leli Namun, Spasso berhasil melewati ujian tersebut dengan baik Tidak lama setelah istrinya meninggal, Spasso kembali bergabung dengan squad Bali United Dan mengangkat trofi Liga 1 2019 bersama-sama Selain menjadi kepala keluarga, Spasso juga berstatus sebagai single parent untuk Dragan dan Irina Sebelum istrinya berpulang, Spasso sempat mengatakan kepada Bola.com Bahwa keluarga kecilnya ini merupakan sumber semangatnya dalam mencari nafkah Setiap ia bermain, ia selalu ingat sang anak Bahkan menurutnya, Spasso selalu ingin membuat anak-anak mereka bangga akan segala pencapaiannya Melalui akun Instagram pribadinya, ia mengunggah foto sang istri Yang begitu cantik dengan caption yang sangat mengharukan My beautiful boogies girl, terima kasih atas waktu yang terindah dalam hidupku Terima kasih telah menjadi istri terbaikku dan menjadi ibu yang luar biasa bagi anak-anak kita Membuatmu bahagia adalah tujuan hidupku Aku berjanji akan membuatmu bangga dengan anak-anak Istirahatlah dengan tenang di sana Aku akan membawa mimpimu Tulis Fasso dalam bahasa asing Iya, kepergian belahan jiwa untuk selama-lamanya memang menyisakan luka yang begitu mandala Omparan langit yang tadinya cerah seketika Menjadi hitam runtuh bersama puing-puing cinta di hati Namun lagi-lagi hidup harus jalan terus Tanpa memperdulikan beratnya luka yang harus dijalani Mimpi dan keikhlasan adalah kunci untuk menerima itu semua Nah itulah tadi kisah cinta Ilija Spasso Javik bersama Mendiang sang istri Kita doakan saja ya guys Semoga Spasso selalu kuat serta selalu bisa menjadi kebanggaan keluarganya Thank you for watching See you